Intro Iya shalom Bapak Ibu yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus kita puji Tuhan Berjumpa kembali di mesbah doa Saya percaya semua akan anugerah Tuhan dalam hidup kita Sehingga kita boleh sehat Dan tetap dalam keadaan yang baik Bahkan mungkin hari ini keadaan kita tidak baik-baik saja Tapi kita mau tetap percaya Bahwa kita punya Tuhan yang baik Tuhan yang dasyat Tuhan yang ajaib Mari kita mau satukan hati kita Untuk memuji menyembah Tuhan Bawa pujian kita Sebab dia Allah yang layak untuk dipuji Dia Tuhan yang layak untuk disembah Kami bawa Tuhan persembahan pujian kami Kami bawa penyembahan kami Malam ini kehadapan hadirat Tuhan Biar engkau berkenan Menjadi dupa yang berbau harum Karena kami datang Dengan sikap hati yang rindu dan haus akan Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau disenangkan Sebab Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami Kami mau bawa yang terbaik bagi Tuhan Hanya yang terbaik Selain yang terbaik Tuhan Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Kurban syukurku Ini yang mengalir di hati kami Lebih lagi takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Yang harum dan sejati Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Kurban syukurku Ini yang mengalir Yang mengalir di hati kami Sebagai persembahan kami di hadapanmu Tuhan Lebih lagi sedara Mari kita bawa persembahan di hadapan Tuhan Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Yang harum dan sejati Amin Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Yesus ku terimalah Kurban syukurku Ini yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku Mari bawa persembahan Korban syukur Yang terbaik bagimu Bawa ucapan syukur Kepada Tuhan Saudara Katakan ini ucapan syukur Kami Tuhan Pujian penyembahan Yang keluar dari mulut bibir Kami yang memuliakan Nama Tuhan Tuhan Kami mau berkata Engkau baik Tuhan Engkau baik Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Yang harum dan sejati Kami bersyukur Di hadapan tatamu Di hadapan tatamu Yesus ku Yesus ku Terimalah Korban syukurku Ini yang mengalir Yang mengalir Yang mengalir Di hatiku Sebagai Pensembahanku Halimu 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 Sebab Engkau Tuhan Yang melihat setiap hati kami Seluruh isi hati kami Engkau tahu Ya Tuhan Kami mau hidup Untuk menyenangkanmu Kami mau menyembahmu Ya Tuhan Di dalam setiap musim kehidupan kami Di dalam kondisi apapun Kami mau belajar Tetap menyembah Engkau Tuhan kami Sahabat kami Yesus Yesus Kau bukan Tuhan Yang melihat rupa Kau bukan Tuhan Yang memandang harta Hati Hati hamba Hati hamba Hati hamba Yang selalu kau cari Biar kau temukan Biar kau temukan Di dalamku Selamaku hidup Selamaku hidup Selamaku hidup Ku mau menyembahmu Sebab engkau Engkau sangat Berarti bagiku Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang ada padaku Kami mau persembahkan Kau Ku bersembahkan Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan Yang memandang Yang memandang harta Hati hamba Yang selalu Yang selalu kau cari Yang selalu kau cari Yang terbaik Yang terbaik Yang ada padaku Ku bersembahkan Kepadamu Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan Yang melihat rupa Kau bukan Tuhan Yang memandang harta Yang memandang harta Hati hamba Hati hamba Hati hamba Yang selalu kau cari Biar kau temukan Di dalamku Selamaku hidup Selamaku hidup Kau mau menyembahmu Kau menyembahmu Kau sangat Berarti bagiku Yang terbaik Yang ada padaku Kami mau persembahkan Ku bersembahkan Kau sembahkan Kepadamu Yesusku 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 Menyembuhkan Menyembuhkan Yang menjadi juru selama kita Hanya satu nama Yesus Kristus Tuhan Kami menyembah engkau malam hari ini Ya Tuhan Yesus Dari segala pujian penyembahan Penghormatan kami Hanya bagi namamu Ya Tuhan Oh Kau yang layak disembah Kami menyembahmu Yesus Yesus Ditinggalkan Namamu Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan Yang melihat hati Kau bukan Tuhan Yang memandang harta Hati hamba Hati hamba Yang selalu kau cari Biar kau temukan Biar kau temukan Di dalamku Selama ku hidup Ku mau menyembahmu Sebab engkau sangat Berarti bagiku Yang terbaik Yang terbaik yang ada padaku Ku bersembahkan kepadamu Kau bukan Tuhan yang melihat rupa Kau bukan Tuhan yang memandang harta Hati hamba yang selalu kau cari Biar kau temukan di dalamku Selama ku hidup Ku mau menyembahmu Sebab engkau sangat berhargimu Sangat berarti bagiku Yang terbaik yang ada padaku Ku bersembahkan kepadamu Kau bukan Tuhan yang melihat rupa Kau bukan Tuhan yang memandang harta Hati hamba yang selalu kau cari Biar kau temukan di dalamku Selama ku hidup Selama ku hidup Ku mau menyembahmu Sebab engkau sangat berarti bagiku Yang terbaik yang ada padaku Ku bersembahkan kepadamu Yesusku 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 Bagi mu Hanyakan pada hidup kami Selama ku hidup kami Setiap pujian kami Tuhan Kami naikkan bagiku Setiap persembahan yang terbaik Bagi hanya Namamu Tuhan Segala pujian kami bagiku Hanya dalam namamu Tuhan Kami bawa setiap korbanan syukur kami Tuhan Yang terbaik bagimu Tuhan ini setiap hidup kami Ini setiap hati kami Kami naikkan pujian dan syukur kami Di hadapan engkau Ini setiap hidup kami Tuhan Hanya bagimu Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Selama ku hidup Selama ku hidup Kami hidup bagimu Ku hidup bagimu Notaku tetap 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 Memandangmu Tuhan Dunia tak bisa Menjauhkan 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 ku Dari 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 Kasihmu Kalau ku hidup Kalau ku hidup Kalau ku hidup Kalau ku hidup Kuh hidup Kuh hidup bagimu Hatiku tetap Kami tetap Menjauhkan ku Menjauhkan ku Menjauhkan ku Ku hidup Kuh hidup Kuh hidup bagimu Mataku tetap Kami tetap Memandang Memandang Dunia tak bisa Dunia tak bisa Menjauhkan Menjauhkan Dari Kasihmu Dari Kasihmu Oh Selama ku hidup Kuh hidup Kuh hidup Hidup bagimu Hati Kuh Tetap Tetap Menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari Kasihmu Dari Kasihmu Tuhan Selama ku hidup Kuh hidup Kuh hidup Bagimu Mataku tetap 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 Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari Kasihmu Tuhan Tuhan Dunia tak Menjauhkan ku hidup Seberat apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan Kami tetap mau berkata Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus Tidak ada satupun penderitaan yang dapat membuat kami tergoyahkan iman kami tetap tertuju hanya kepada mu Bahkan malam ini Tuhan Mungkin ada diantara anak-anakmu yang imannya mulai goyah Kami tetapkan hati kami malam ini untuk tetap percaya Kami mau hidup bagi engkau Tuhan Yesus Kami mau tetapkan iman kami untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasihmu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Perlengkapi kami lewat firmanmu malam hari ini Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus Kami bukati bagi firman Tuhan Haleluya Amen Baik saudara kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu Kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan Selamat malam Ibu Debbie Saya bernama Ling Ibu Ling dari Bekasi Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Saya mulai mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur itu sejak awal pandemi Dan Pada bulan Desember 2021 yang lalu Anak saya melahirkan Dengan operasi sesar Namun ketika bayinya lahir ternyata ada kelainan bawaan Sehingga pada umur Bayi dua hari Bayi tersebut Cucu saya itu harus menjalani operasi Karena ada ketidaksempurnaan pada anus Operasi berjalan dengan lancar kata dokter Ternyata pada hari Pada hari yang kedua ada pendarahan Dokter anjurkan untuk operasi yang kedua Bayangkan saja Ibu anak baru berumur dua hari Perutnya sudah menyentuh pisau operasi Tidak terbayangkan oleh kami sebagai orang tuanya Tapi kami hanya berdoa kepada Tuhan Dan kami berdoa minta mujizat Kami juga akhirnya memutuskan Untuk tidak di operasi yang kedua Karena kasihan masih kecil ya Perutnya sudah dibelah Dan kami hanya berserah kepada Tuhan Biarlah kendak Tuhan saja yang terjadi Pada tanggal 26 Desember Bayi tersebut Di jemput Tuhan Ke surga Ada kesedihan dalam hati kami sekeluarga Namun kami tetap Percaya Bahkan kami tidak berani bertanya Kenapa Tuhan Kenapa-kenapa Karena itu adalah hak Tuhan Dan kami tahu itu pasti yang terbaik bagi Tuhan Puji Tuhan ya Kami bisa bersyukur menerima segala keadaan Dan kami tahu itu yang terbaik untuk bayi kami Itu juga agar dia tidak menderita Saya ingat kisahnya Ayub Tuhan yang memberi Tuhan juga yang mengambil Semuanya itu berasal daripada Tuhan Kami tetap bersyukur dan berkata Ya Tuhan baik Puji Tuhan lewat firman yang ibu sampaikan Itu terus menguatkan kami sekeluarga Untuk menjalani ya Semua pergumulan itu Dengan doa dan pergumulan dari hari ke hari Kami bersyukur puji Tuhan Anak kami Akhirnya hamil lagi Dan melahirkan bayi perempuan Di tahun 2023 Lewat operasi sesar Dan Tuhan ikut campur tangan Anaknya bayinya selamat Sehat Berat badannya juga Tinggi badannya juga pas Walaupun selama kehamilan Ya pernah terjadi pendarahan Dan harus diopnam di rumah sakit Namun puji Tuhan bu Sampai hari melahirkan Semuanya baik Berjalan lancar Kami percaya Semua adalah berkat Campur tangan Tuhan Puji Tuhan Dengan mengikuti Mesbah syukur Dan mesbah doa Saya juga banyak diubahkan Tuhan Saya semakin Menjadi orang yang Terus berserah kepada Tuhan Dan inilah kesaksian saya bu Kiranya memberi kekuatan Bagi kita semua Dan kita setia sampai akhir Hingga Tuhan jemput Nanti kita semua Haleluya Puji Tuhan Ya luar biasa Dari Bekasi Shalom yang ada di Bekasi Memang ya hidup ini Kita tidak bisa pegang kendali Ya seperti tadi kesaksian Cucu baru lahir Ya baru dua hari sudah harus dioperasi Karena ada kelainan pada saluran Pembuangannya Anus Ya namun Akhirnya Tuhan jemput Bayi itu Dan Ya keluarga pun Tidak mau bertanya Kenapa Tapi mereka Hanya belajar Untuk berserah Dan percaya Bahwa semua yang terjadi Itu yang terbaik Bagi bayi Itu juga bagi keluarga Sebab Tuhan yang lebih tahu Puji Tuhan Sekarang Tuhan sudah Beri penggantinya Cucu Yang baru ya Dan kita harus percaya Saudara bahwa Di hidup ini Kita bukan hanya mengalami Hal-hal yang senang Suka cita Namun Seringkali Tuhan akan izinkan Juga duka cita Tetapi biarlah iman Kita terus percaya Sungguh hanya Kepada Tuhan Terima kasih Ibu Dari Bekasi Ibu Ling Yang sudah bersaksi Tuhan memberkati Ini menjadi kekuatan Bagi setiap kita Baik saudara Kita lanjutkan Pembacaan Firman Tuhan Kemarin kita sudah membaca Bagaimana Salomo Akhirnya Mendirikan rumah Bagi Tuhan Ya Dan Dikatakan disana Dia Meminta agar Hiram Membantu dia untuk Mengambil Mengambil Pohon aras Dari Libanon Dan Pembangunan Bait suci pun Dilakukan Dan Kita melihat disana Bagaimana Akhirnya Kayu-kayu itu Diangkat dengan rakit-rakit Melalui laut Dan Raja Salomo Mengerahkan Orang-orang Rodi Di antara seluruh Orang Israel Ya Dan ada 30 ribu orang Tapi Salomo itu Sangat luar biasa Di dalam Pengaturan Sehingga semua Yang membangun itu Bergantian Agar mereka itu Tidak jauh dari keluarga Selama dua bulan Di rumah Ya Dan selama sebulan Mereka ada di Libanon Jadi sebulan kerja Pulang di rumah Dua bulan Sebulan lagi kerja Dua bulan di rumah Ya Karena Salomo tahu Bahwa keluarga Itu adalah dasar Dari sebuah bangsa Ketika keluarga kuat Maka semua juga Akan kuat Kita lanjutkan Sekarang Saudara Di Satu Raja-Raja Pasal yang keenam Salomo mendirikan Bait suci Ayat yang pertama Dan terjadilah Pada tahun ke-480 Sesudah orang Israel keluar Dari tanah Mesir Pada tahun ke-4 Sesudah Salomo Menjadi Raja Atas Israel Dan bulan Siu Yakni bulan yang kedua Maka Salomo Mulai mendirikan rumah Bagi Tuhan Rumah yang didirikan Raja Salomo Bagi Tuhan Ya Enam Itu Enam puluh hasta Panjangnya Dan dua puluh hasta Lebarnya Dan tiga puluh hasta Tingginya Balai di sebelah depan Ruang Besar rumah itu Dua puluh hasta Panjangnya Menurut lebar rumah itu Dan dua puluh hasta Ya Lebarnya Kesebelah depan rumah itu Dibuatnya juga Pada rumah itu Jendela-jendela Yang rapat-rapat Ya Yang rapat Bidayanya Pada dinding rumah itu Sekelilingnya Didirikan kamar Tambahan Sekeliling ruang besar Dan ruang belakang Dan seluruhnya Dibuat Bertingkat-tingkat Kita Lihat disini Saudara Bagaimana Akhirnya Salomo Dipilih Tuhan Untuk mendirikan rumah Tuhan Ya Bagaimana Tentang Luasnya Tingginya Bahkan Ruang masuknya Serambinya Juga besar-besar Juga ada jendela-jendela Yang berceruk Sempit Ini Didekat Puncak dinding Dan membantu Menerangi Ruang tengah Dari baik Allah Untuk Pencahayaannya Semua Sangat teliti Dan sangat luar biasa Salomo mengatur Semuanya Dikatakan disana Ayat yang Ke 6 Tingkat bawah Ayat 6 ke 5 Pada dinding rumah itu Sekelilingnya Didirikan kamar Tambahan Sekeliling ruang besar Dan ruang belakang Dan seluruhnya dibuatnya Bertingkat tingkat Tingkat bawah 5 Hasta Lebarnya Dan tengah 6 Dan yang ketiga 7 Hasta Sebab Telah dibuatnya Ceruk-ceruk Pada rumah itu Sekeliling Sebelah luar Sehingga Dinding rumah itu Tidak usah Dilobangi Pada waktu rumah itu Didirikan Dipakailah batu-batu Yang telah disiapkan Di penggalian Sehingga Tidak kedengaran Palu Atau kapak Atau sesuatu Perkakas besi Pun selama Pembangunan rumah itu Ya Saudara Luar biasa Ya ketika Pembangunan rumah itu Tidak terdengar Ya Tidak terdengar Disana dikatakan Ada palu Atau kapak Atau Sesuatu Perkakas besi Ya Luar biasa Padahal kita tahu Bersama Kalau orang itu Membangun rumah Ya pasti ribut Saudara ya Tetangga kita Kalau bangun rumah Atau kita kalau bangun rumah Ya pasti ribut Makanya orang itu Kalau bangun rumah Harus izin dulu Ya tetangga kanan kiri Lalu disini dikatakan Ya pada waktu Salomo membangun rumah itu Tidak ada suara Tidak ada suara tukang Tidak ada suara perkakas Tidak ada suara-suara seperti itu Iya Kenapa saudara tidak ada suara-suara Dikatakan disana Sebab untuk menghormati Allah Baid Allah Yerusalem Itu dibangun Tanpa ada suara Atau perkakas lain Di tempat pembangunan Ini adalah satu sikap Bagaimana Ya ketika membangun baik Allah Ini benar-benar harus ya Berkenan Harus kudus Dan benar-benar Tidak jadi batu sandungan Baid Allah dibangun Tanpa ada suara Orang-orang yang mengerjakannya Ini ya Benar-benar adalah Sebuah penghormatan Kepada Tuhan Dan ini juga berarti Bahwa Batu-batunya itu Harus dikerjakan Lebih dahulu Dipotong dulu Dibentuk Jauh di tempat Penggaliannya Baru setelah Sudah dikerjakan Sudah dibentuk Baru dibawa ke Ya tempat Pembangunan Jadi penghormatan Dan penghargaan Bangsa Israel Salomo kepada Allah Itu meluas Ke setiap aspek Dalam pembangunan Rumah ibadah ini Rincian ini Dicatat bukan untuk Ya Memberikan kita Satu pengajaran Bahwa kalau kita Bangun gereja Ya tidak usah Ada suara Atau apa Ya Melainkan Untuk menunjukkan Kepada kita Bahwa pentingnya Ya kita ini Memiliki perhatian Dan kepedulian Penghargaan Dan rasa hormat Kepada Tuhan Di tempat kudusnya Ya Pada waktu itu Benar-benar sampai Seperti itu Penghargaan mereka Saudara artinya Dengan Kekudusan Dengan rasa hormat Yang Benar-benar ada Di dalam hidup mereka Kepada Tuhan Ditunjukkan lihat Pembangunan baik Allah Ini tanpa suara Dikatakan di sana Pintu tingkat bawah Ada pada lambung Kanan rumah Dan orang naik Dengan tangga-tangga Pilin Ketingkat tengah Dan tingkat tengah Ketingkat yang ketiga Setelah ia selesai Mendirikan rumah itu Dibuatnya lah Langit-langit rumah itu Dari bingkai Dan pemapan Dari kayu aras Dan setelah ia Mendirikan kamar tambahan Itu pada rumah itu Sekelilingnya Yakni setiap tingkat Lima hasta Tingginya Maka rumah itu Ditutupinya dengan Kayu aras Kemudian datanglah Firman Tuhan kepada Salomo demikian Mengenai rumah Yang sedang kau dirikan ini Jika engkau hidup Menurut segala Ketetapanku Dan melakukan segala Peraturanku Dan tetap Mengikuti segala Perintahku Dan tidak menyimpang Daripadanya Maka aku akan Menepati janjiku Kepadamu Yang telah kufirmankan Kepada Daud Ayahmu Yakni bahwa Aku akan Diam di tengah-tengah Orang Israel Dan tidak Hendak meninggalkan Umatku Wow sodara Luar biasa Salomo itu Mendapatkan suara Tuhan Mendapatkan Janji Tuhan Tuhan Berkata kepada Salomo Mengenai rumah ini Kalau engkau Sungguh-sungguh Membangunnya Kalau engkau Sungguh-sungguh Berjalan dalam hidupmu Dengan Mentaati Peraturanku Tidak Berpaling Dengan sungguh-sungguh Memperhatikan Firmanku Hidup dalam Pertobatan Engkau tidak menyimpang Ke kanan atau ke kiri Kata Tuhan Maka aku sendiri Akan tinggal Di rumah ini Dan aku tidak Akan pernah meninggalkan Ya Orang-orang Israel Jadi kuncinya Adalah Bukan hanya Membangun rumah Tuhan Tapi sikap Ketaatan Hidup kita Itu yang Menentukan Saudara perhatikan Disini baik-baik Bukan soal seberapa Megah gerejamu Bukan soal seberapa Megah gedung Yang engkau miliki Ya Bukan soal seberapa Indah Pembangunannya Bukan soal seberapa Luar biasa LED Yang kau punya Di gereja Berapa miliar Alat musiknya Berapa miliar Semuanya Berapa miliar Tapi Tuhan berkata Kepada Salomo Ketika ia membangun Rumah Tuhan Tuhan berkata Demikian Mengenai rumah Yang sedang kau dirikan Ini Jika engkau hidup Menurut segala Ketetapanku Melakukan segala Peraturanku Dan tetap Mengikuti segala Perintahku Dan tidak Menyimpang Daripadanya Maka aku akan Menepati janjiku Kepadamu Yang telah Kufirmankan Kepada daud Ayahmu Yakni bahwa Aku akan Diam di tengah Tengah orang Israel Dan tidak Hendak Meninggalkan Umatku Israel Apa tujuan Dari bangsa itu Membangun rumah Tuhan Tentunya Supaya Tuhan Ada di situ Supaya Tuhan Tinggal di tengah Tengah mereka Namanya Ba'it suci Tempat Tuhan Berdiam Tapi ternyata Tuhan itu Tidak tertarik Dengan kemewahan Tuhan itu Tidak tertarik Dengan besarnya Rumah yang dibangun Untuk Tuhan Tuhan tertarik Dengan hidup Orang-orang Yang membangunnya Dengan hidup Kita ini Loh sodara Dia bilang Kalau engkau Sungguh-sungguh Hidup Menuruti Firmanku Engkau hidup Menuruti Ketetapanku Tidak menyimpang Kekanan dan kekiri Engkau hidup Dalam pertobatan Dan kekudusan Maka Tuhan Akan tinggal Di tengah-tengah Mereka Sodara Kita tahu Dari sini Bersama Sodara Bahwa Satu janji Tuhan itu Supaya kita ini Semua mengalami Tuhan Supaya kita ini Yang kita butuhkan Dalam hidup ini Apa? Tuhan itu tinggal Bersama dengan kita Yang kita butuhkan Dalam hidup ini Tuhan itu ada Bersama-sama dengan kita Ya tetapi Syaratnya Untuk Tuhan Mau tinggal dengan kita Memberkati kita Tentunya Kita ini harus Hidup dalam pertobatan Setelah Salomo Selesai mendirikan rumah itu Ayat 14 Ia melapisi dinding rumah itu Dari dalam Dengan papan kayu aras Dari lantai Sampai ke balok Langit-langit Dilapisinya dengan Kayu aras Tetapi Lantai rumah itu Dilapisinya dengan Papan kayu sanobar Kemudian Disekatnya lah 20 hasta Bagian belakang Rumah itu Dengan papan kayu aras Dari lantai Sampai ke balok-balok Lalu dibuatnya lah Ruang Menjadi ruang belakang Ya Dikatakan disana Menjadi ruang belakang Menjadi tempat Maha kudus Dan 40 hasta Panjangnya ruang Yang di depan Ruang belakang itu Yakni ruang besar Kayu aras Sebelah Dalam rumah itu Berukiran Buah labu Dan bunga Dikatakan Bunga mengembang Ya Semuanya Ditutupi kayu aras Tidak ada batu Kelihatan Demikianlah Dilengkapinya Ruang belakang Di dalam rumah itu Di sebelah Dalam Sekali Supaya disana Ditaruh tabut Perjanjian Tuhan Saudara ya Kita melihat disini Semua dibangun Berdasarkan Tuntunan Tuhan Tetapi Yang Nomor Satu Yang lebih utama Adalah Apakah kita ini Hidup sungguh-sungguh Melakukan firman Apakah kita ini Hidup sungguh-sungguh Menjadi Apa Menjadi Orang-orang Yang menyenangkan Hati Tuhan Itu yang lebih Membuat Tuhan Tertarik Karena itu Saudara kita akan Lanjutkan besok Ya karena itu Marilah kita Sungguh-sungguh Selalu hidup Dalam kekudusan Supaya Tuhan Berkenan Atas hidup kita Mari kita Tunukan kepala Kita berdoa Terima kasih Bapak Kami bersyukur Buat malam ini Tuhan Kami belajar Dari kebenaran Firman Tuhan Bahwa Tuhan Tuhan tidak Tertarik dengan Sesuatu Kemewahan Tapi engkau tertarik Dengan hidup Yang bertobat Karena itu Ajar kami Supaya Tuhan Tinggal dalam hidup kami Kami perlu hidup Dalam pertobatan Kami perlu hidup Di dalam tuntunan Tuhan Bahwa kami Menjadi orang-orang Saat kepada firman Menuruti hukum-hukum Tuhan Berkati siap Anak-anakmu Bapak Mereka yang terus Mencari engkau Mencari wajahmu Tuhan Bapak Beri kekuatan Kepada anak-anakmu Hari-hari ini Untuk menjalani Siap hidup mereka Dengan perkenanan Tuhan Yang terikat Dengan dosa-dosa Tuhan Biarlah engkau Juga melepaskan Kami rindu Untuk dilepaskan Dan Tuhan Melepaskan Kami berdoa Biarlah kami Sungguh-sungguh Tuhan Hidup dalam takut Akan Tuhan Melakukan Segena Perencana Dan kehendak Tuhan Berkatian terbaring Sakit Hari-hari ini Mari saudara Tumpangkan Tanganmu Perkatakan Di dalam nama Yesu Aku percaya Aku disembuhkan Tuhan Ampuni Segala dosa Pelanggaranku Ya Bapak Kau juga Memberkati Siap anak-anakmu Yang sudah Adalah Pergumulan Yang berat Tuhan Menjadi jawaban Yang terlit Hutang piutang Tuhan Menjadi jawaban Yang ingin Menjual aset Engkau Pertemukan Biarlah hidup kami Boleh sungguh-sungguh Menyenangkan Engkau Saja Berkati Siap mereka Rindu Punya keturunan Bukakan Kandungan Yang tertutup Dalam nama Yesus Anak keturunan Ilahi Tuhan Boleh berikan Kami berdoa Tuhan Menyerahkan Seluruh hidup kami Kedalam tangan Tuhan Menjelang Tuhan Pemilihan umum Bagi bangsa Kami Indonesia Kami serahkan Bangsa ini Kedalam tangan Tuhan Yang pegang Kendali Keamanan Kedamaian Di atas Bangsa kami Segala niat-niat Cahat orang Yang ingin Memcahlah Bangsa Indonesia Kami tolak Patakan Hancurkan Dalam Nama Yesus Jagai Bangsa kami Dengan ketentraman Yang daripadamu Ya Bapak Tuhan Berkati Bangsa Indonesia Dengan Anugerahmu Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Seluruh jajaran Kabinet Yang ada TNI Polri Tuhan Bersihkan Bangsa ini Biarlah Orang-orang Yang takut Akan Tuhan Yang mengasihi Tuhan Yang sungguh-sungguh Bapak Semua bangsa-bangsa Yang ada lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Hujan pertobatan Tercurah Orang bertobat Meninggalkan dosa Kembali kepada Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Untuk segala kebaikanmu Karena itu Mari ha Angkat tanganmu Saudara Terimalah Berkat Ramad Anugerah Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Bahkan penyertaan Dari Allah Rohul Kudus Turun ke atas Hidup kita semua Mulai hari ini Bahkan sampai Kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput kita Nama kita tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus Yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amin 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 Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Immanuel Saudara Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yesus Ada jawabanku Yesus Ada jawabanku Yesus 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 Ada jawabanku Terima kasih atas